Oke, Mas Teguh gimana? Anda melihat ya? Apakah memang ini secara sistemik dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti kata Mbak Desi untuk menurunkan kepercayaan publik atau memang kita nih harus makin mawas diri nih? Mungkin bukan untuk menurunkan kepercayaan publik. Tidak untuk menurunkan kepercayaan publik, bener. Ada semacam manipulasi atau desain, tapi ini kita lihat ya. Sorry. Teguh dulu. Tapi biasa kalau diskusi di antara wartawan ya begitu. Tapi saya kira kita sepakat pertama dengan Prof. Salim tadi bahwa kekuasaan itu sifatnya sensitif, oversensitif. Kalau happy oleh pemberitaan, ya oke. Kalau nggak happy ya dia protes, kan gitu saja. Jadi saya kira yang kita harus fokus bukan soal sensitifitas kekuasaan. Kan itu hukum alam juga, sunatullah. Nah kita juga punya sunatullah sendiri nih Prof. Sunatullah kita apa? Ya kita bekerja untuk memotret apa yang kita sebut sebagai fakta. Objektifitas. Persoalan kita mau bilang setengah kosong, setengah berisi, kita berdebat. Waktu saya masih di koran misalnya, itu bisa hampir nggak ketemu deadline menjelang waktu kirim ke mesin cetak misalnya begitu. Ya itu ada. Nah publik juga harus tahu ini. Ekspektasi publik juga jangan ketinggian. Nah itu dia Mas Teguh yang menarik itu. Yang menarik ini sekarang. Agak susah dong. Sebenarnya kita tidak bisa. Kita berada, akseptasi publik kan agak susah. Iya, iya. Benar itu. Jadi susah untuk memenuhi itu. Aspektasi publik.